Halo teman-teman canggih, ketemu lagi dengan saya Aryo Medianto Haji, PR Manager Open Indonesia. Kali ini saya mau memperkenalkan salah satu perangkat dari lini seri Reno8. Jadi kalau lini seri Reno8, sebenarnya ada 4 perangkat. Ya ada Reno8 Pro 5G, ada Reno8 5G, Reno8 Z 5G, dan Reno8 yang memiliki network 4G. Nah sekarang saya akan memperkenalkan Reno8 Z 5G. Reno8 Z 5G ini hadir dalam dua warna, yaitu Stary Black dan juga Downlight Gold. Dan yang menariknya, kita akan membahas sedikit mengenai Downlight Gold. Warna ini dapat berubah-berubah, tergantung dari mana teman-teman canggih melihatnya dan juga dari mana arah datangnya cahaya. Warna ini dilengkapi dengan teknologi Opo Glow, di mana teknologi ini memungkinkan teman-teman canggih itu kalau memegang perangkat ini bebas dari sidik jari. Selain bebas dari sidik jari, tentunya perangkat ini memiliki anti terhadap goresan ringan. Menarik ya kalau lihat dari sisi belakang, kita punya dua kamera yang sangat besar. Sebenarnya kamera Reno8 Z 5G adalah 64MP AI triple camera. Dua kamera ini memiliki cincin notifikasi atau yang kita sebut sebagai ring flash, di mana cincin ini bisa menyala ketika nanti ada notifikasi masuk, baik itu panggilan, Whatsapp, atau ketika memulai bermain game. Perangkat Reno8 Z 5G memiliki keunggulan yang pastinya adalah jaringan 5G karena didukung dengan prosesor Snapdragon 695 5G. Sementara yang menjadi peningkatan cukup signifikan dari Reno7 Z 5G adalah keberadaan memori internalnya. Sekarang Reno8 Z 5G dilengkapi dengan memori internal 256GB dan juga RAM 8GB yang bisa dilengkapi dengan fitur Extended RAM sebesar 5GB. Selain itu, perangkat ini dilengkapi dengan pengisian daya cepat SuperVOOC 33W dan baterai 4500mAh. Yang pasti teman-teman bisa mendapatkan daya tahan seharian, namun juga ketika teman-teman nanti kehabisan daya tidak perlu waktu yang cukup lama untuk melakukan pengisian daya ulang. Paling tidak, perangkat ini bisa diisi dalam kurun waktu kurang dari 1 jam. Nah, mungkin dari beberapa yang saya utarakan di sini, teman-teman canggih tertarik dengan perangkat ini, berapa harganya? Harga perangkat ini yang pastinya di bawah 6 juta rupiah. Tapi, kalau teman-teman mau melihat lebih lengkap mengenai perangkat ini, baik harganya dan juga keunggulannya yang belum saya sebutkan, pastikan teman-teman melihat reviewnya di yangcanggih.com Terima kasih telah menonton!